Al-Fatihah 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 tidak melebihi separoh dari kebutuhannya hanya mampu atau cukup dengan separoh kebutuhannya saja artinya kurang dari 50% kebutuhan yang terpenuhi disitu nanti supaya lebih jelasnya akan kita bandingkan dengan miskin karena setelahnya miskin setelah orang fakir, yang kedua adalah orang miskin siapa itu orang miskin? seorang manusia yang punya harta atau punya pekerjaan dan pekerjaan tersebut dapat menghasilkan harta untuk dia dan bisa memenuhi kebutuhannya lebih dari separoh atau lebih separoh atau lebih dari kebutuhannya ibaratkan orang punya kebutuhan 10 juta maka penghasilannya bisa mendapatkan dia punya harta atau punya penghasilan 5 juta atau lebih sampai 9 juta jadi bedanya fakir dengan miskin itu kalau seandainya seseorang punya kebutuhan 10 juta kalau dia tidak punya harta sama sekali atau tidak punya pekerjaan sama sekali itu disebut dengan fakir atau dia punya harta punya harta 1 juta hingga 4 juta maka dia disebut fakir atau dia punya pekerjaan yang mana dari pekerjaan tersebut dia bisa mendapatkan 1 juta hingga 4 juta maka dia disebut dengan fakir kalau dia punya harta 5 juta sampai 9 juta maka dia disebut dengan miskin ataupun orang yang punya pekerjaan dan dari pekerjaan tersebut dia bisa menghasilkan penghasilan 5 juta hingga 9 juta maka dia disebut dengan miskin dengan catatan kebutuhannya 10 juta kebutuhan disini tidak semua kebutuhan tapi kebutuhan pokok map aman, makanan, malbasan, pakaian dan mas kanan, tempat tinggal, sandang, pangan dan papan sementara kebutuhan-kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan pokok maka itu tidak dihitung dengan kebutuhan kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier misalkan orang butuh mobil atau butuh beli alat elektronik maka itu tidak disebut dengan kebutuhan kebutuhan disini adalah yang dimaksud adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal saja atau segala hal yang memang sekiranya memang butuh memang benar-benar butuhkan intinya adalah butuh ketika tidak butuh lalu dipaksakan sehingga uangnya tidak mencukupi kebutuhannya maka tidak disebut dengan kebutuhan disitu kebutuhan disini adalah memang benar-benar butuh kalau seandainya tidak ada kebutuhan tersebut maka akan ada yang kurang dalam dirinya dan memang fokusnya adalah di tiga hal ini namun tidak hanya sebatas tiga hal ini itu beda antara fakir dan miskin dan juga sekaligus menjelaskan antara siapa itu fakir dan siapa itu miskin jadi jangan ada lagi kesalahan mengira dia fakir atau mengira dirinya fakir sementara dia tidak fakir atau mengira dirinya miskin padahal dia tidak miskin kalau memang keadaannya miskin ya sudah tidak masalah tapi kalau tidak miskin, tidak fakir jangan ngaku-ngaku fakir jangan ngaku-ngaku miskin lalu merasa berhak mendapatkan zakat ini banyak sekali terjadi kesalahan saat ini orang mengaku miskin supaya dapat zakat mengaku fakir supaya dapat zakat padahal tidak berhak mendapatkan zakat seperti itu hati-hati baik orang yang memberi zakat maupun orang yang merasa dirinya berhak mendapatkan zakat padahal tidak seperti itu yang ketiga walamilina alaiha amil zakat siapa itu amil? amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan tidak digaji lah istilahnya seperti itu amil zakat adalah atau kita gambarkan umur saja amil zakat itu adalah orang yang diberi perintah oleh atau diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengambil zakat atau untuk mengumpulkan zakat yang mengambil zakat dari rumah ke rumah kayak itu atau nah beda antara amil dengan wakil wakil itu adalah orang yang mewakilkan kita membayarkan zakat misalnya kita tolong bayarkan zakat saya lalu dia membayarkan kepada orang itu wakil tapi kalau orangnya ditunjuk oleh pemerintah nanti kamu jadi perwakilan ya nah itu baru namanya amil jadi misalkan panitia masjid panitia zakat yang ada di masjid itu kalau dia dapat apa istilahnya dapat mandat dari pemerintah itu namanya amil tapi kalau bukan namanya wakil beda antara wakil dengan amil apakah amil berhak mendapatkan zakat misalnya dia kan awalnya bertugas untuk mengumpulkan zakat lalu dibagikan ke orang yang berhak nah sementara dia sendiri berhak gak untuk mendapatkan zakat dia berhak mendapatkan zakat jika dia tidak digaji dari pemerintah ditunjuk pemerintah kamu ditunjuk sebagai orang yang mengumpulkan zakat berarti dia amil tapi dia tidak digaji maka dia berhak mendapatkan zakat tapi kalau dia digaji oleh pemerintah maka dia tidak berhak mendapatkan zakat seperti itu berarti amil berhak mendapatkan zakat hanya ketika dia tidak digaji berbeda dengan wakil, wakil itu tidak mendapatkan zakat sama sekali, mutlak, tidak ada mendapatkan zakat sama sekali, dia hanya mewakilkan orang lain untuk membayarkan zakatnya, jadi kalau kita serahkan uang ke orang di pengurus masjid atau segala macam, itu namanya wakil, kecuali kalau pengurus masjid itu mendapatkan mandat langsung dari pemerintah, maka namanya amil nah amil apakah mendapatkan zakat? mendapatkan zakat hanya ketika tidak digaji oleh pemerintah, namun ketika digaji oleh pemerintah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat, sementara wakil mutlak tidak berhak mendapatkan zakat, karena bukan amil, yang berhak mendapatkan itu amil tapi dengan catatan juga, ya seperti itu itu beda antara amil dengan wakil bagi orang yang menyerahkan zakat kepada wakil, kemarin kita sudah bahas bahwasannya, dia mesti berniat ketika menyerahkan zakat tersebut kepada wakilnya nah, sementara wakil tidak perlu lagi berniat untuk menyerahkan zakat orang yang diwakilkannya ketika menyerahkan zakat tersebut kepada yang berhak ya kepada orang lain yang berhak akan tetapi tetap disenahkan dianjurkan untuk berniat juga, jadi supaya lebih afdol, seperti itu lebih afdol, niat juga setelah niat orang yang menyerahkan kepada wakil, wakil juga menyerahkan kepada orang yang setelah menyerahkan kepada orang yang berhak mendapatkan zakat, seperti itu, nah namun ketika orang yang menyerahkan kepada wakil itu lupa untuk berniat ketika menyerahkan, tetap boleh berniat setelah itu, asalkan belum diserahkan harta yang kita zakatkan tadi kepada orang yang berhak masih di tangan si wakil, seperti itu yaitu al-amil, wal-amilina alaiha yang keempat, al-mu'allafati kulubuhum ya, orang yang baru masuk islam, mu'allaf, seperti itu cuman tidak semua yang mu'allaf, orang yang masuk islam itu orang yang non muslim masuk islam semuanya dapat zakat, tidak ada catatannya, ya, setidaknya ada empat kriteria orang yang non muslim masuk islam dan dia berhak mendapatkan zakat yang pertama, muslimun ba'ifun niyati fi islamihi ya, seorang muslim yang baru masuk islam dan masih lemah niatnya, artinya dia masih belum masih, belum kuat niat islamnya masih baru masuk islam, namanya orang baru masuk islam ya, mungkin karena kondisi lingkungannya kondisi, kondisi apa namanya ya, tempat dia tinggal, tidak mendukung dia untuk islam misalkan dia terlahir dari keluarga yang terlahir dari keluarga yang non muslim atau terlahir dari keluarga yang non muslim tinggal di lingkungan yang non muslim dia masuk islam, ya, itu kan sangat berat sekali cobaan bagi dia, artinya dia islamnya belum kuat karena masih ada gangguan dari sekitar nah, ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat ya, berhak untuk mendapatkan zakat supaya lebih kuat niatnya setidaknya lebih kuat, dia lebih yakin dia untuk masuk islam, ya, tapi tidak masih seperti itu intinya ketika orang yang masih lemah niatnya dalam hatinya untuk masuk islam, dia berhak mendapatkan zakat supaya kuat niatnya tersebut ya, tujuannya adalah itu ya, seorang muslim yang masih lemah niatnya di dalam hatinya masih lemah dalam hatinya niat untuk masuk islamnya orang baru-baru masuk islam yang kedua kriterianya adalah ya, syarifun fi qawmihi ya tawak qawmi'a ta'ihi islamu gairihi ya, seorang tokoh ya jadi misalkan, anggaplah dia non muslim, lalu masuk islam ya, tapi dia ketika non muslim itu dia menjadi tokoh di komunitasnya ya, dia punya komunitas non muslim dia menjadi tokoh, nah dia masuk islam nah, dia berhak mendapatkan zakat kenapa? supaya nanti ketika kita beri zakat kepada dia pengikut-pengikutnya ya karena dia tokoh kan pengikutnya bisa masuk islam semua jadi, ada harapan yang mengikut dia jadi masuk islam gara-gara dia mendapatkan zakat tersebut seperti itu ya, karena nanti kan orang yang mengajak karena tokoh, karena tokoh di suatu kampung kalau ngajak kan lebih gampang makanya dia diberi zakat seperti itu ya, itu yang kedua yang ketiga atau orang yang masuk islam ya, cerita-cerita adalah orang yang baru masuk islam nah, dan dia apa istilahnya membantu saudaranya se-islam ya membantu saudara islam menentang teman-temannya yang mengganggunya ya, misalnya dia punya teman ada orang non muslim baru masuk islam punya teman-teman yang ya, non muslim ya, punya teman-teman non muslim dan muslim ini mengganggu orang islam terus ya mengganggu apalagi temannya salah satunya di islamkan makanya dia mengganggu nah, tapi orang non muslim ini dia tahu, dia sudah sadar dia pengen masuk islam mudah kuat niatnya, nah dia bantu teman-temannya yang muslim, supaya tidak terganggu oleh teman-temannya yang non-muslim, nah waktu itu dia berhak untuk mendapatkan zakat, seperti itu karena dia membantu menghalangi teman-temannya yang non-muslim, untuk mengganggu teman-temannya yang muslim seperti itu, nah kriteria yang keempat, orang al-mu'ala fatiqlubuhum itu adalah yukatilu au yukawifu mani'i zakatin hatayu ad-dunaha, dia masuk islam, nah dia masuk islam lalu dia masuk islam ya itu masih lemah, artinya itu masih lemah ya orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang baru masuk islam, namun dia ketika masuk islam itu dia menjadi tameng bagi islam, artinya apa, dia bisa menakuti orang islam yang gak bahu bayar zakat dia anggaplah orangnya berani dan non-muslim dia orangnya pemberani, kuat orang-orangnya kuat, orangnya ya petarung lah, seperti itu nah dia non-muslim, akhirnya masuk islam nah ketika dia masuk islam, dia berperan untuk islam, berda'ah untuk islam, akhirnya dia mintain orang-orang yang gak mau bayar zakat, nah ketika itu dia termasuk orang yang membantu islam nah ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat nah itu empat, hanya empat itu saja kriteria orang yang masuk islam baru masuk islam dan berhak mendapatkan zakat apakah semua orang yang masuk islam itu berhak mendapatkan zakat? tidak semuanya yang berhak ya salah satu dari empat kiteriannya harus terpenuhi baik itu apakah niatnya yang masih lemah atau dia merupakan tokoh di kaumnya atau dia membantu atau menghalangi umat islam dari gangguan teman-temannya yang non-muslim atau dia berjasa untuk apa namanya menegakkan syariat zakat ini artinya dia menakuti atau bahkan membunuh membunuh orang-orang yang gak membayar zakat sehingga orang-orang yang gak membayar zakat ini mau membayar zakat nah itulah empat kriteria orang yang orang yang selanjutnya budak tapi apakah semua budak itu berhak mendapatkan zakat? tidak budak yang mendapatkan zakat itu adalah budak mukatab kita kemarin sudah bahas macam-macam budak budak itu banyak sekali macamnya ada budak ini, budak itu, segala macam nah dan yang berhak mendapatkan zakat adalah budak mukatab apa itu budak mukatab? yaitu budak yang sedang mencicil dirinya untuk merdeka kepada tuannya anggapkan misalkan seorang budak ingin merdeka ngomong sama tuannya tuan saya ingin merdeka tapi kamu harus bayar akhirnya dia bayar tapi dengan cara dicicil dicicil dengan ini-ini segala macam pokoknya dia mencicil nah ketika lagi cicilan itu dia berhak mendapatkan zakat namanya budak mukatab seperti itu kenapa kita beri dia dia berhak mendapatkan zakat? supaya membantu dia mencicil dirinya supaya merdeka seperti itu ya itu jadi tidak semua budak yang berhak mendapatkan zakat ingat tidak semua budak yang berhak mendapatkan zakat hanya budak mukatab selanjutnya wafiriqabi wal gharimina gharim apa itu gharim? gharim itu adalah orang yang berhutang orang yang berhutang apakah semua orang yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat? apakah semua orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat? tidak semuanya kita bisa bagi 4 orang yang berhutang Orang yang berhutang itu yang mendapatkan zakat cuma 4 orang Ada 4 kriteria orang yang berhak mendapatkan zakat gara-gara dia berhutang Jadi tidak semua yang berhutang itu berhak mendapatkan zakat Yang pertama, orang yang berhutang Tujuannya dia berhutang adalah supaya mendampaikan 2 suku, 2 kabilah, atau 2 orang Ada 2 orang lagi berselisih, ada 2 kabilah lagi berselisih, atau lagi 2 suku sedang berselisih Nah, dia ingin berperan mendamaikan 2 kubu ini, mendamaikan 2 kubu ini Nah, akan tetapi dia tidak punya akomodasi, tidak punya dana untuk mendamaikan 2 ini Akhirnya dia terpaksa berhutang Nah, ketika itu, ketika berhutang, dia lalu selesai masalah Nah, hutang pertikaian, fitnah antara 2 kelompok ini selesai Tapi apakah hutangnya selunas? Kan tidak, dia masih berhutang Dia masih berhutang kepada orang lain Nah, ketika tujuhnya dia berhutang untuk mendamaikan 2 kelompok ini Maka dia berhak mendapatkan zakat Tujuhnya apa? Menolong dia membayar hutang yang dia tanggung Itu kriteria pertama Kriteria kedua adalah, orang yang menanggung hutang orang lain Jadi ada orang yang berhutang Tapi hutangnya tersebut ditanggung oleh orang lain Nah, orang lain yang menanggung ini berhak mendapatkan zakat Tapi tidak semuanya, ada 4 pembagiannya Yang pertama, ada kemungkinannya itu Orang yang menanggung hutang dan orang yang ditanggung hutangnya itu Keduanya sama-sama dalam keadaan susah Semuanya dalam keadaan susah Orang yang berhutang atau orang yang ditanggung susah Orang yang menanggung hutangnya juga susah Seperti itu, artinya miskin, sama-sama miskin Nah, maka ketika itu berhak mendapatkan zakat Siapa? Orang yang menanggung Nah, tapi boleh juga diberikan kepada orang yang ditanggung Atau yang berhutang tadi Dan itu akan lebih afdol Jadi dia bayar hutang sendiri Selesai masalahnya Hutang terbayarkan, setelahnya terbantu Seperti itu Boleh memberikan kepada si penjamin Atau memberikan kepada yang dijamin Nah, kenapa? Karena kan tidak tentu zakat yang diberikan itu Memang seukuran hutangnya Apalagi kalau zakatnya pakai beras Jadi hutangnya pakai uang kan tidak mungkin diganti dengan beras Maksudnya itu kan supaya mengurangi bebannya Jadi orang yang penjamin dikasih Boleh atau boleh memberikan kepada yang dijamin Atau yang berhutang Dan itu maka lebih baik, lebih utama Seperti itu Yang kedua kondisinya adalah Kedua-duanya sama-sama kaya Misalnya sama-sama hidupnya mudah Orang yang dijamin atau orang yang berhutang itu kaya Dan orang yang menjamin juga kaya Maka ketika itu tidak diberikan zakat Baik kepada penjamin maupun yang dijamin Artinya dia kembali kepada asalnya Ya, orang yang dihutangkan itu saja bisa membayar Ngapain? Dia kan sanggup ya Misalnya orangnya kaya Berarti sanggup bayar hutang Ya, yaudah ngapain dijamin Jaminannya tidak perlu dijamin Dan dia bayar hutang sih Orang yang dijamin tadi Orang yang berhutang tadi Ya, udah bayar saja Kembali kepada asalnya Kembali kepada asalnya Dia berhutang, yaudah dia bayar Karena dia mampu Tidak perlu dijamin Meskipun yang menjamin juga kaya Seperti itu Yang ketiga kondisinya adalah berbeda Jadi misalkan yang dijamin itu Atau orang yang berhutang itu kaya Sementara orang yang menjamin itu susah Ya, orang susah menjamin orang kaya Itu repot sekali Ya, repot sekali Bagaimana hukumnya? Apakah berhak mendapatkan zakat? Ya, kalau berhak siapa yang mendapatkan? Nah, seandainya orang yang menjamin Ya, orang yang menjamin itu Menjamin hutang orang yang dijamin Menjamin orang yang dijamin Dengan izin orang yang dijamin ini Maka dia tidak perlu membayarkan zakat Tidak perlu membayarkan zakat Misalnya, orang yang susah tadi Minta izin kepada orang yang sulit Misalnya, orang yang susah Minta izin kepada orang yang kaya yang berhutang Untuk menjamin hutangnya Nah, itu tidak perlu diberi zakat Kenapa? Karena yang wajib bayarnya nanti adalah Orang yang berhutang ini Karena dia yang kaya Yang ngapain orang yang menjamin orang yang bayar Itu kan repot sekali ya Dia tidak punya menjamin orang yang kaya lagi Makanya kembali kepada asalnya Asalnya apa? Orang yang berhutang yang bayar Nah, akan tetapi Kalau seandainya tidak izin Misalnya, orang yang menjamin Orang yang menjamin Tidak izin atau tidak ngomong-ngomong Kepada yang dijamin ini Untuk menanggung hutangnya Misalkan ada tiga pihak A, B, C A yang memberikan hutang B yang berhutang Nah, B kaya Nah, C menjamin kepada si A Yaudah, hutang si B Biar saya yang menanggung Si B kaya Si C miskin Nah, si C tidak ngomong-ngomong Kepada si B Bahwasannya dia menanggung hutang Hutangnya kepada si A Nah, ketika itu dia diberikan zakat Untuk membayarkan hutang si B Itu Nah, kondisi yang keempat Kebalikannya Yang ditanggung susah Yang menanggung kaya Yang menanggung susah Yang ditanggung susah Yang menanggung kaya Misalkan orang miskin Hutang Ya, namanya orang miskin Boleh berhutang kan Nah, orang kaya Pengen nanggung Pengen menjaminnya Dominnya ini Orang yang menjamin Nah, apakah boleh diberikan zakat Yang dapat zakat Hanya orang yang berhutang ini Tapi orang yang kaya Yang menanggung Tidak diberikan zakat Seperti itu Itu empat kriteria Orang yang berhutang Orang yang berhutang Dari orang yang menanggung hutang Orang lain Ya, selanjut ke kriteria Yang ketiga ya Tadi berarti Yang pertama Orang yang berhutang Orang yang berhutang Karena ingin mendamaikan Dua kubu Ya, yang kedua Orang yang menanggung hutang Orang lain Dan kriterianya ada empat Tidak semuanya Yang berhak mendapatkan zakat Ada kriteria tertentu Yang berhak mendapatkan zakat Dan ada kriteria yang tidak mendapatkan zakat Yang ketiga Orang yang berhutang Orang yang berhutang Tujuannya adalah Untuk mencukupi kebutuhan dirinya Dan keluarganya yang ditanggungnya Ya, dan ini yang hutang biasa ya Hutang yang populer sekali ya Jadi kalau orang gak cukup Gak bisa makan Gak ada pakaian Gak ada rumah Dia hutang ke orang Nah, itu Nah, ketika dia berhutang itu Maka dia berhak mendapatkan zakat Akan tetapi Ada beberapa syarat Nah, ada tiga Tiga syarat ya Tiga syarat Dia berhak mendapatkan zakat Jadi Tidak semua orang yang berhutang Meskipun untuk kebutuhannya itu Mendapatkan Ya, apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama Dia berhak mendapatkan zakat itu adalah Dia butuh kepada Apa namanya Uang yang diberikan kepadanya Misalnya Misalnya kan dia diberikan zakat Nah, dia butuh kepada uang itu Untuk membayarkan hutangnya Nah, seandainya dia gak butuh Misalnya kan dia kaya hutang Misalnya Dia kaya hutang Nah, dia kan gak butuh uang itu Dia kaya bisa main Berarti dia tidak perlu Diberi zakat Karena syarat yang pertama adalah Dia butuh kepada uang yang diberikan Kepadanya itu Nah, syarat yang kedua adalah Hutangnya tersebut Untuk sebuah ketaatan Kebutuhan yang sebuah ketaatan Atau sesuatu yang mubah Artinya bukan maksiatnya Jadi misalnya orang berhutang Karena kalah judi Pengen judi, hutang Atau pengen mabuk-mabukan Berhutang Maka itu tidak disebut Taat atau mubah Yaitu maksiatnya Maka itu tidak boleh mendapatkan zakat Begitupun ketika orang yang memberi nafkah Sekalipun nafkah Tapi berlebih-lebihan nafkahnya Biasanya makan nasi, sayur, ayam cukup Tapi ini enggak Pengen yang mewah Berlebih-lebihan Akhirnya berhutang Supaya mendapatkan yang berlebih-lebihan Itu tidak dianggap sebagai kebutuhan Itu karena berlebih-lebihan Nah, syarat itu kan dosa Karena menolong kepada dosa itu Maksiatnya Nah, kecuali Kondisinya Dia setelah tobat Artinya dia berlebih-lebihan Berlebih-lebihan dia Atau Apa namanya istilahnya Berhutang karena Pengen beli khomar Atau berhutang karena judi Nah, tobat dia Nah, tapi kan ketika tobat Utang belum terbayar Utang masih ada Nah, ketika dia tobat Baru boleh mendapatkan zakat Tapi kalau belum tobat Belum boleh mendapatkan zakat Karena dia masih Dalam keadaan bermaksiat Seperti itu Nah, syarat yang ketiga adalah Utangnya itu adalah Istilahnya Dainul Hal Jadi dalam Islam itu Nanti terkenal Dalam fikir mu'amalah itu Ada namanya Dainul Hal Ada Dainul Mu'ajjal Bil Hamzah Dengan Hamzah Mu'ajjal Hamzah Mim Hamzah Jimlam Dainul Hal Dan Dainul Mu'ajjal Apa itu Dainul Hal? Dainul Hal itu adalah Utang yang wajib dibayar Ketika orang yang menghutangkan Meminta Misalkan Tiba-tiba datang orang Mana utang Dan dia harus bayar Nah, itu namanya Dainul Hal Nah, tapi kalau Dainul Mu'ajjal Dainul Mu'ajjal adalah Utang yang dibayarkan Setelah masa jatuh tempo Jadi misalkan ada orang berhutang Nanti kamu bayar 3 bulan lagi Nah, itu namanya Dainul Mu'ajjal Nah, beda antara Dainul Hal Dan Dainul Mu'ajjal Nah, yang berhak mendapatkan zakat ini adalah Orang yang punya hutang Dainul Hal Ya, seketika Sewaktu-waktu bisa saja diminta Oleh orang yang menghutangkan Nah, sebentar kalau Dainul Mu'ajjal Tidak berhak mendapatkan Zakat Dainul Mu'ajjal Tidak berhak mendapatkan zakat Itu beda antara Dainul Hal Dan Dainul Mu'ajjal Berarti orang yang berhutang Untuk kebutuhan dirinya Dan keluarganya Berhak mendapatkan zakat Dengan 3 carat Yang pertama Butuh kepada apa yang diberikan Kepada dirinya itu Yang kedua Hutangnya itu untuk sesuatu Yang bukan unsur maksiat Yang ketiga Hutangnya itu merupakan hutang Yang sewaktu-waktu bisa ditagi oleh Si penghutang Orang yang menghutangkan kepadanya Nah, selanjutnya Kriteria yang keempat Kriteria yang keempat Orang yang berhutang Dan berhak mendapatkan zakat Adalah orang yang berhutang Untuk kepentingan umum Seperti orang yang Membangun masjid Dan dia sudah tidak punya uang lagi Untuk dirinya Ya, dirinya Uang-uang pribadinya Udah habis untuk bangun masjid Tapi masjidnya belum selesai Dia pengen menyelesaikan Akhirnya dia hutang Nah, ketika dia berhutang itu Dia berhak mendapatkan Dia berhak mendapatkan zakat Jadi ada orang baik Misalkan ya Ingin bangun masjid Eh, tahu-tahu duitnya habis Akhirnya dia berhutang ke orang Berhutang ke orang lain Jadi misalnya dia gak berhutang Ya, misalnya duitnya gak habis Ngapain ngutang ya Pakai duitnya sendiri aja Ya, karena kan niatnya yang seperti itu Pengen bangun masjid Nah, kalau dia gak punya uang lagi Ya, habis uangnya berhutang dia Karena masjidnya belum selesai Pembangunnya masih setengah Atau bagaimana Seperti itu Dia sia-sia kalau gak diselesaikan Misalnya gitu Kayaknya dia hutang Nah, ketika dia berhutang Karena tujuan maslahat umum tadi Maka dia boleh Mendapatkan zakat Dia berhak mendapatkan zakat Itu kriteria-kriteria Ya, salah satu dari empat ini Ketika terpenuhi Maka dia berhak mendapatkan zakat Dari kriteria gharim Ya, orang yang berhutang Jadi, tidak semua orang yang berhutang Berhak mendapatkan zakat Ada kriteria-kriteria khususnya Selanjutnya Wafisabilillah Ayatnya ya Fisabilillah Nah, siapa itu Fisabilillah Fisabilillah itu adalah Al-Ghuzatul Mutatawwi'una biljihad Orang yang sedang berperang Ya, orang yang sedang berjihad berperang Nah, itu yang Fisabilillah Ini banyak yang Salah kaprah ya Menganggap Fisabilillah itu terlalu umum Memang ada pendapat-pendapat Yang mengatakan Fisabilillah itu Ya, pelajarlah itu Orang yang berjualan Allah Segala macam penting Fisabilillah Tapi, menurut pendapat yang kita pegang Dalam mandat kita Kita ambil pendapat bahwasannya Fisabilillah itu adalah Orang yang berperang Sedang dalam keadaan perang Sekalipun di kampungnya dia kaya Sekalipun di kampungnya dia kaya Nah, cuman aturannya Ketika dia gak ikut perang Misalnya dia ikut perang Eh, tau-tau dia gak perang dulu Misalnya libur perang Misalnya udah berhenti perang Nah, dia harus kembalikan itu Uang Atau dia tidak berhak lagi mendapatkan zakat Artinya ketika dia sedang berperang itu Sekalipun dia kaya di kampungnya Itu Fisabilillah Jadi jangan salah kaprah ya Fisabilillah itu adalah orang yang berperang Atau seorang berjihad Di jalan Allah Seperti itu Ya, jadi kalau anak-anak Yang Ya, biasanya Salahannya itu kan Santri-santri pondok Diberikan zakat Karena Fisabilillah Ya, mungkin ada yang berpendapat itu ada Cuman kita memakai pendapat yang aman saja Apa itu? Bahwasannya Fisabilillah itu adalah orang yang berperang Orang yang berperang Bukan orang-orang yang Seperti itu ya Bisa dipahami ya Seperti itu ya Bisa dipahami sendiri saja Oke, selanjutnya yang terakhir Wabni Sabil Siapa itu Ibn Sabil? Ibn Sabil adalah Ada dua kelompok ya Ibn Sabil itu kita bisa bagi kelompokan dua Yang pertama Ada orang yang sedang tidak berada Di daerah dimana hartanya itu berada Misalkan Ya, ada orang yang sedang di Bandung Hartanya Yang bisa dia zakatkan itu ada di Bekasi Nah, ketika itu dia Berhak mendapatkan zakat Sekalipun dia punya harta di Bekasi Ya, tapi kalau zaman sekarang Sepertinya sudah tidak ada kasus seperti itu Karena uang bisa ditransfer Anggaplah Kondisinya seperti itu ya Kondisinya saat ini seperti itu Tidak bisa transfer Ternyata dia kalau mau bayar zakat Ya, dia harus balik ke Kampungnya dulu Ke Bekasi dulu ya Ke Bekasi dulu Karena hartanya di situ Tapi karena dia di Rantau di Bandung Atau di rumahnya yang lain Di Bandung Tidak ada harta Tidak ada harta Misalkan seperti itu Nah, berarti dia berhak mendapatkan Zakat artinya Orang yang sedang tidak berada Atau sedang safar Dari tempat dimana hartanya Berada Sekalipun tempat hartanya berada Itu bukan kampung halamannya Ya, ada orang nabung di Swiss Ya, orang nabung di Swiss Ya, kita di Indonesia Nabungnya di Swiss Hartanya di Swiss Tidak bisa transfer Kalau mau harus ke Swiss Ya, berarti itu disebut dengan Ibn Sabil Berarti dia berhak mendapatkan Zakat hartanya di Swiss Tapi kalau sekarang Sepertikannya Yang kriteria pertama ini Sudah tidak ada lagi Karena uang bisa ditransfer Ya, pakai mobil banking Dari rumah bisa Internet banking Ya, pakai ATM Semuanya gampang Sekarang zaman serba canggih Nah, kriteria kedua Dari Ibn Sabil ini adalah Orang yang sedang dalam perjalanan Orang yang sedang dalam perjalanan Nah, namun ya Dalam perjalanan tersebut Dia butuh kepada Apa namanya Butuh kepada harta zakat tersebut Dan Safarnya itu bukan karena maksiat Jadi, orang yang dalam keadaan safar Ya Ibn Sabil itu pertama tadi adalah Orang yang tidak berada Di daerah dimana hartanya berada Dia kaya mungkin Cuma dia tidak berada di kampungnya Dimana hartanya itu Dari sana Makanya dia Dapat zakat Nah, yang kedua adalah Orang yang memang benar-benar safar Ya, safar Nah, dan di safarnya itu Dia harus terpenuhi dua syarat Untuk mendapatkan zakat Yang pertama Dia memang benar-benar butuh hatinya Memang kesulitan Menderita sekali dalam safarnya Jadi, kalau tidak dikasih duit Dia tidak sampai-sampai di rumah Atau ya Bisa jadi dia tidak mati di jalan Seperti itu Makanya dia butuh kepada Zakat itu Makanya ketika dia butuh Zakat itu terpenuhi satu syarat Syarat yang kedua adalah Safarnya bukan karena maksiat Ya, safarnya apa? Safar mubah lah Seperti itu Ya, apakah itu untuk berdagang Ya, untuk mubah Hal-hal mubah juga boleh Yang penting jangan maksiat Intinya jangan maksiat Ya, kalau safarnya untuk maksiat Misalkan Safarnya untuk Pengen kelas Vegas Pengen itu Nah, itu Di jalan dia kesusahan Kesulitan Ya, tidak berhak Dia mendapatkan zakat Nah, itu kriteria Kriteria yang Ibnu Sabil Jadi, ada delapan kriteria Delapan kriteria Yang pertama tadi adalah Fakir Ya, fakir Siapa itu fakir? Orang yang tidak punya harta sama sekali Atau tidak punya pekerjaan sama sekali Atau Dia punya harta Atau dia punya pekerjaan Namun hanya bisa Mencukupi Kurang dari separuh Kebutuhannya Ya, kalau miskin Siapa itu? Orang yang punya harta Atau orang yang punya pekerjaan Namun Tidak sampai Mencukupi Kebutuhannya Seluruhnya Dan level minimalnya adalah Separuh dari Kebutuhannya terpenuhi Jadi, misalkan orang punya Kebutuhan 10 juta Dia tidak punya harta sama sekali Maka, dia disebut dengan Fakir Dia punya harta 1 juta sampai 4 juta Disebut dengan fakir Nah, kalau dia punya harta 5 juta sampai 9 juta Itu namanya miskin Nah, orang fakir Maupun orang miskin Berhak mendapatkan zakat Sebenarnya orang yang tidak Intinya kan Kalau orang tidak cukup Untuk kebutuhannya Otomatis dia tidak berhak mendapatkan Berhak mendapatkan zakat Cuman kita membedakan Mana yang fakir Mana yang miskin Seperti itu Itu saja Nah, yang ketiga adalah amil Amil itu adalah orang yang Ditunjuk oleh pemerintah Nah, orang yang ditunjuk oleh pemerintah Mengumpulkan zakat Nah, apakah dia berhak mendapatkan zakat Dari yang dikumpulkannya Dia berhak kalau tidak digaji Kalau digaji, dia berhak Seperti itu Amil tugasnya adalah Mengumpulkan zakat Lalu dibagikan kepada Orang-orang yang berhak Seperti itu Begitupun dengan wakil Bedanya, kalau wakil tidak mendapat Mandat dari pemerintah Kalau amil mendapatkan Mandat dari pemerintah Seperti itu Wakil sama sekali tidak berhak Mendapatkan zakat Seperti itu Nah, yang keempat Al-Mu'allaf Atikulu Buhum Mu'allaf Mu'allaf itu kriterianya empat Yang pertama Muslim Bisa jadi dia Muslim Baru masuk Islam Dan masih lemah niatnya Yang kedua Dia merupakan tokoh di kampungnya Dan kita berharap Harapannya kita memberi dia Supaya orang-orang non-muslim Di kalangannya Bisa masuk Islam Yang ketiga Dia mu'allaf Dan dia membantu Mencegah teman-teman yang non-muslim Untuk mengganggu orang Islam Yang keempat Dia menjadi Pak tameng Ketika masuk Islam Jadi orang-orang yang Tidak mau bayar zakat Dia tuntut Dia takut-takuti Akhirnya mau bayar zakat Itu kriteria mu'allaf Atikulu Buhum Yang selanjutnya Wafir Reqob Budak Apakah semua budak mendapatkan zakat Tidak Hanya budak mukatab Yaitu budak yang sedang mencicil Kemerdekaannya kepada tuanya Kriteria selanjutnya Al-Gharim Orang yang berhutang Apakah semua orang berhutang Mendapatkan zakat Tidak Cuma ada empat kemungkinan Yang kemungkinan pertama Orang yang berhutang Untuk mendamaikan Persisian antara dua kubu Yang kedua Orang yang menanggung hutang Orang lain Dengan perincian Yang sudah kita sebutkan tadi Yang ketiga adalah Orang yang berhutang Untuk memenuhi kebutuhan dirinya Memenuhi kebutuhan dirinya Dan keluarganya Dengan tiga syarat Yang sudah kita sebutkan tadi Dan yang keempat Orang yang berhutang Untuk tujuan kepentingan Atau kemaslahatan umum Nah selain dari empat ini Dan empat ini juga Masing-masing punya syarat Tadi kita sudah sebutkan Bahwasanya Syarat-syarat yang sudah disebutkan Nah kalau tidak terpenuhi Maka dia tidak berhak Mendapatkan zakat Sekalipun dia berhutang Seperti itu Nah ketiga selanjutnya adalah Visabilillah Visabilillah adalah Orang yang berperang Orang yang sedang berperang Kalau tidak lagi perang Berarti tidak berhutang Berhutangkan zakat Atau sudah selesai perangnya Masih ada yang ngirim zakat Berarti zakatnya dikembalikan Sedang berperang Sedang berperang Itu intinya Visabilillah Yang terakhir Ibn Sabil Ibn Sabil dua Orang yang sedang safar Atau tidak berada Di daerah dimana hartanya berada Itu namanya Ibn Sabil Yang kedua atau orang yang memang benar-benar safar Namun dia kesulitan dalam safarnya Dengan terpenuhi dua kriteria Yang sudah kita sebutkan tadi Dua syaratnya Terpenuhi dua syarat tersebut Baru dia disebut dengan Ibn Sabil Kalau tidak Bukan disebut dengan Ibn Sabil Dan tidak berhak mendapatkan zakat Itu delapan kriteria Orang yang berhak mendapatkan zakat Sesuai dengan Nas al-Quran Dengan rincian Dan syarat-syarat Yang sudah kita sebutkan Satu per satu Nah tambahannya adalah Tambahannya adalah Delapan asnaf ini Delapan mustahih ini Berhak mendapatkan zakat Semuanya Ketika terpenuhi empat syarat Yang pertama Merdeka Jadi ke delapan-delapan Yang merdeka Tapi kan ada budak Berarti apakah semua budak Mendapatkan zakat Tidak Berarti budak tidak mendapatkan zakat Kecuali budak mukatab Berarti intinya Syarat yang pertama ini adalah Kedelapan-delapan asnaf sebut Harus merdeka Harus merdeka Kecuali budak mukatab Selain budak mukatab Tidak berhak mendapatkan zakat Itu harus merdeka Jadi budak tidak mendapatkan Itu Yang kedua Harus beragama islam Berarti kalau misalnya dia Fakir tapi kafir Ya sudah Tidak dapat zakat Atau miskin Kafir tidak mendapatkan zakat Syarat yang pertama Merdeka Kecuali budak mukatab Yang kedua adalah islam Yang ketiga syaratnya adalah Bukan merupakan Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib Ya karena Sebagaimana diriwayatkan Bahasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib Tidak mendapatkan zakat Keturunan Nabi Bani Hashim Keturunan Bani Hashim dan Keturunan Bani Muttalib Tidak berhak mendapatkan zakat Tidak berhak mendapatkan zakat Bahkan sedekah pun juga tidak Karena sebagaimana dalam riwayat Nanti kan itu ada perbedaan pendapat juga Cuman kita ngambil sedekah pun juga tidak Boleh karena kan As-sodakotu Aus-sah-hunnas Sedekah itu kan kotoran manusia yang dibuang Ambillah harta mereka untuk sebagai sedekah Untuk membersihkan mereka Artinya ketika bersedekah jadi bersih Berarti kan yang dibuang itu adalah Atau yang diluarkan adalah kotorannya Sehingga bersih dia Nah masa kotoran diberikan kepada Keturunan Nabi Anggap ibaratnya seperti itu Riwayatnya seperti itu Jadi keturunan Bani Hashim Bani Muttalib tidak berhak mendapatkan zakat Misalkan dia fakir Tapi dia Bani Hashim Dia tidak berhak mendapatkan zakat Bani Hashim atau Bani Muttalib Tidak berhak mendapatkan zakat Yang keempat Bukan orang yang tercegah tesorufnya Artinya terhalang mu'amalahnya Contohnya seperti apa? Bayi Bayi anak kecil Kalau mu'amalah itu kan tertolak mu'amalahnya Mu'amalahnya tidak mesti dijual beli Apapun jenis mu'amalahnya Mu'amalah banyak sekali Bab mu'amalah disitu Apalah bab inilah bab itulah Itu anak kecil itu tercegah Namanya mahjuran alih istilahnya Tercegah tesorufnya Mu'amalahnya terlarang Ternyata kalau dia mu'amalah Tidak asah mu'amalahnya Dengan orang-orang seperti ini Atau orang gila Orang gila dagang gimana? Orang gila dagang Nah orang kalau misalnya dia miskin Gila berarti gak usah Zakat gak berhak mendapatkan zakat Atau orang yang Safih ya Orang yang bodoh lah seperti itu ya Orang yang bodoh Ya orang bodoh gimana mau mu'amalah Gimana orang bodoh mau dagang gitu Tidak mungkin Nah maka otomatis Orang yang tercegah tesorufnya ini Ya anak bayi kah anak kecil Orang gila atau Orang yang bodoh Maka dia tidak berhak mendapatkan zakat Syaratnya harus terpenuhi empat ini ya Jadi kalau misalkan Mau menyerahkan zakat Kita mau zakat Zakatnya kemana? Pertama cari satu dari yang delapan ini dulu Satu dari yang delapan Ya apakah fakir, miskin Atau yang lainnya Atau enam yang lainnya Salah satu dari yang delapan Nah ketika sudah dapat yang mau diberikan Maka lihat dulu Terpenuhi tidak empat syaratan berikutnya Merdeka gak dia Islam gak dia Terus apakah dia Bani Hashim atau Bani Mutulem Apa tidak dia Terus apakah dia Mahjur alih apa tidak Atau tercegah tesorufnya apa tidak Kalau terpenuhi syaratnya Dan dia termasuk dalam Maksudnya yang berhak mendapatkan zakat Seperti itu Nah itu pembahasan Mengenai Mustahik zakat Jadi harap dipahami kembali Bahwasannya tidak semua Orang berhak mendapatkan zakat Ada kriteria tertentu Jadi jangan Cuma gara-gara ingin dapat beras Tiga kilo lima kilo Ya tiga kilo lima kilo Mengaku miskin Mengaku fakir Tidak Jangan Atau mengarang-ngarang Visabilillah Ya meskipun ada pendapat Ada memang Cuman visabilillah yang kita pakai Disini adalah orang yang berperang Orang yang tidak berperang Itu bukan visabilillah Orang santri-santri diponong Itu bukan visabilillah Memang visabilillah Dalam keadaan Dia berjuang di jalan Allah Menuntut ilmu agama Tapi visabilillah Dalam artian Mendapat zakat Tidak ya Karena visabilillah Dalam mustahik zakat Itu adalah orang yang sedang berperang Seperti itu Itu mengenai zakat Dan dengan ini Berakhir juga Materi mengenai zakat Akhirul kalem Wabila-wabila Taufiq wal hidayah Warillah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton